Mas, Gekoku ini kok bisa cacingan ya? Loh, sudah tanya ke Gekonya? Pertanyaan pertama, ya nggak bisa lah Mas? Nah, berarti pertanyaan saya kedua. Saya bisa tanya ke Samper, Mas. Apakah jangkrenya sudah dimanjikan? Ya nggak bisa, Mas. Loh, berarti kesimpulannya, dari mana cacingnya itu? Konyaksi betopo. Ya, variabel itu. Ya, ya. Kasarnya kan kita nggak mandi jangkrenya satu persatu. Berarti kan kemungkinan, kalau dari beli beli beli, dari jangkren itu ada, apa namanya? Benih-benih cacing. Beri-beri cacing. Jadi seperti itu. Oke, berarti seperti itu ya. Dipuasakan, dibersihkan. Tapi minimal yang kita bersihkan perlu kan, Om? Tetap, Om. Loh, kalau di tempatku, itu ada dua kotak. Iya, iya. Tempatnya omarnya gimana nih? Nanti tempat kelima. Loh, kotak. Kotak pertama, datang. Proses eliminasi. Proses puasa itu ya? Ya, puasa. Ya, eliminasi loh itu. Oke, yang di atas trei-trei, pindah ke kotak selanjutnya untuk proses gartoding. Sudah. Yang ini, nanti kan ada sisa yang masih hidup-hidup. Ambil dipakai pinset, pindah ke tempat gartut. Beres. Oke, lanjut ya. Habis itu, eliminasi 3-6 jam. Suhu 29-33. Om Arya dibantu gimana, Om? Ini kita bahas untuk kondisi dingin ya, Om? Kondisi dingin. Gimana untuk eliminasi, yang kuasa yang jangkrik itu? Penasaran sih? Seharian full itu pun yang masih belum optimal. Seharian full aja belum optimal. Nah, oke, balik lagi. Berarti, ya, waktu berdasarkan suhu lah yang kuasa. Ya. Nah, ini om yang saya mau penasaran sebenarnya. Ada yang bilang, piring telur itu untuk alas jangkrik jelek. Kita makan jangkriknya. Nih, ini tari om ya. Terus ada juga yang bilang, alas jangkrik harus dikasih, eh, kandang jangkrik harus diberi alas lagi. Kalau yang kedua, itu ada masuk akal untuk menyerap, om ya, dari kotorannya misalkan, misalkan basah, atau, kadar air jangkriknya tinggi. Masuk akal. Tapi kalau kemakan piring telur, dalam waktu 3-6 jam, Aku udah habis pikir. Nggak, tapi kan yang paling mungkin, itu mereka makan kamannya. Nah, bagaimana kalau dia menurutkan kawannya? Nggak apa-apa juga ya kan? Tepkan aja udah di puasanya juga kan? Iya, kan? Semangat senang. Jangan diserah, kita ajak teman-makan teman, hopeng-hopeng aja banyak. Enak. Nah, berarti puasa 3-6 jam. Setelah itu, pasti gut load kan? Istilahnya gut load di sini. Ya, simpelnya kita memberi makan, si jangkrik, untuk nutrisi si gecko. Simpelnya kan, alokasinya seperti itu ya, tapi tidak sesimpel itu. Gimana nutrisi jangkriknya juga terpenuhi, gimana juga nutrisi geckoknya terpenuhi. Catetan, nutrisi jangkrik terpenuhi ini supaya apa? Masa hidup, jangkrik lebih lama tingkat mortalitasnya atau enggak? dia tidak segera molting. Itu kan berarti kita cari keseimbangan ekilibrium antara nutrisinya jangkrik sama nutrisinya gecko. Bahkan enggak semudah itu. Nah, habis itu gut load berarti kan seperti itu. Kasih makan biasa. Kasih makan kan intinya kan. Perlu enggak kita kasih minum. Kan ada orang-orang beberapa yang bilang, itu awal datang di spray dulu jangkriknya. Ya, akhirnya kadar airnya jangkrik semakin tinggi. Begitu kadar air tubuh jangkrik semakin tinggi. Lebih gampang mati. Nah, berarti sebenarnya mati. Semakin cepat busuk. Busuk, akhirnya tumbuh patogen. Kira-tumbuh masrum. Nah, berarti itu patogen. Nah, berarti jangkriknya mati akhirnya. Nah, berarti kayak gini om. Kalau misalnya, ya berarti ini enggak perlu dikasih minum. Enggak. Sosnya itu kan dari mati akhirnya. Saya kasih masukkan. Berkadar air. Tapi sudah berkadar air tinggi. Misal. Itu tadi yang kamu pakai. Pisang, labu. Nah, makanannya yang tepat. Untuk si jangkrik. Apa om? Ya itu tadi. Makanan alami berupa. Pisang. Pisang. Labu. Labu. Daun kelor. Misalkan. Spaghetti. Spaghetti ini enggak. Spaghetti ini masuk jangkut. Karena air tingkat bu. Nah, oke. Porsi makan yang tepat. Untuk si jangkrik. Dikasih ya kalau sebanyak mungkin kah? Enggak. Relatif. Relatif kalau kita pakai. Saya enggak tahu ya kalau pakai produk yang lain. Orang-orang itu bagaimana metodologinya. Tapi yang jelas kalau. Bagi kalau saya sendiri. Di produk saya itu. Satu banding lima. Sepuluh. Itu kalau di produk gantung saya. Tapi kalau pakai pakan basah. Itu 6,5 banding. Satu. Jadi misalkan jangkrik satu on. Itu minim. Maksimal. Itu 0,5. Jadi setan on. Sepakannya. Walaupun. Top. Kebutuhannya jangkrik. Ataupun hewan pada umumnya adalah 5% dari berat badannya. Ya. Jadi. Jadi paling gampang. Misalkan jangkrik satu on. Punyaanmu. Itu berarti kebutuhannya dia makan hanya berapa? Satu on. Berarti 100 gram. Berarti kebutuhannya dia makan hanya 5 gram. 5 gram. Gampangannya seperti itu. Kalau pakan basah. Kalau pakan basah akan. Tetapi. Karena pakan basah itu tadi. Pakan organik itu lebih cepat dicerna. Otomatis bikin. 3 sampai 5 kali lipat. Makanya tadi dosis maksimal pakannya adalah. 0,5. Jadi misalkan. Jangkrik satu on. Berarti setengah on. Kamu kasih pisang atau anu. Itu dosis maksimal ya. Dalam waktu proses gantung di 12 jam. Maksimal. Tapi kalau. Wah kemahalan. Kalau segitu. Gak apa-apa. Kamu kasih 10% nya pun ya gak apa-apa. Kamu kasih 5% nya pun ya gak apa-apa. Tapi yang jelas. Nutrisi pasti bakal untuk transfer. Tapi yang gak penuh-penuh banget. Tapi kalau kamu rasa cukup ya gak pokok. Kalau jelasan kurang silahkan tambah. Berarti. Anggapannya. Makanan. Pilihan makanan untuk. Gampang itu. Ya makanan nya kalau. Orang-orang yang pakai makanan. Ada basic. Kini aja gimana om. Simple yang pur lah. Makanan ayam pur. Ini logic sederhana. Paling gampang kan. Kamu pernah lihat sih. Orang-orang yang jual pakan burung. Atau apa itu. Mereka. Narutnya di tempat tertutup. Atau terbuka gitu aja. Terbuka. Sudah tentu kutu akan gak? Pasti. Berarti yang kamu beli itu berhutu semua. Pasti. Berarti. Iya sih. Enggak. Karena mereka pakai pengawet. Coba datang. Perhatikan. Ya gitu sih. Nuh. Ini jantung yang makan. Iya, iya, iya. Dan sekarang kalau gini. Kamu tak kejata. Kamu tak kasih cuman kelopok sama sambal. Kamu makan apa enggak? Makan. Kamu gak mau. Kamu kasih batang makan apa enggak? Waduh. Mau gak mau. Iya. Itu bahasa gampangnya. Jankrik itu apapun yang kamu sediakan pasti dimakan. Berarti sesimpel mereka makan karena tidak ada pilihan makanan lain. Iya. Coba kasih pilihan. Bikin peras manan. Serius? Iya. Lu. Misalnya dari jankrik saya mau ngambil ini. Enggak. Enggak lah. Aku umurnya deh. Tapi setuju sih, om. Pernah bikin trail. Aku bikin peras manan. Peras manan ini dalam artian saya pakai terinya es batu. Ini saya kasih produk saya. Ini kasih pur kucing. Ini kasih pur ayam. Ini kasih ini. Ini kasih ini. Yang jelas pur babir gak pernah coba ya. Karena aku gak makan babi. Jadi gak pake purnya pur. Jadi. Hebat. Itu. Bisa compare lah. Aku gak mau promosi. Tapi yang jelas. Ketika awal-awal saya main. Pakai pur kan? Pur. Yang disarankan juga ditambai pakaian kucing. Untuk di blender pantahan. Gekho saya banyak mengalami tumor. Karena pur. Pur. Ya sesimpel itu kan. Berarti. Jadi. Sebelum zaman ada RF. Kalau gak salah disini ada selectnya. RF lemon cross ya maksudnya. Siapa kali gak tau. Nah. Coba dibacain kenyang kenyang nanti ya bisa difoto. Ini tahun berapa ini? Foto aja pak. 2012. Akses kronis. Penuh seluruh dan pleomor. Apanya om pleomorfit. Iya. Di jaringan yang tumbuh ini kalau gak salah ingat itu temanku. Yang sekarang jadi dekan di WK. Itu yang bantu aku bedah. Dokter hewan. Ciblek itu nama aslinya di Soko sih. Gak pernah manggil nama aslinya. Haji Kasmiak. Bukan. Oh kok. Lanjut sama disini. Temanku yang bedah waktu itu dibedahkan langsung Kak Simon di formali. Kita bawa ke lab uner untuk uji patung gis klinis. Nah ini maksudnya ada bukti nyata yang. Akibat saya menggunakan. Kenapa sih aku repot-repot bikin pro dekat loh. Nah tapi om sebentar sebelum kesitu. Tapi ada juga orang yang kayak pasti mikir. Aku pakai. Lu gak kenapa-kenapa. Nah itu tadi kembali lagi ke bahasaan saya. Kena gak kena di kita belum tentu di orang lainnya. Nah untungnya aku mengalami itu semua. Oke kok deh. Jadi untungnya. Mengalami itu semua. Nah. Om ini jadi way of my life. Aku maunya pakai pur babi supaya besar mau pakai pur babi. Eh silahkan. Saya gak mau maksa Anda mengikuti pendapat saya. Tapi karena hemat saya. Kalau gak mau bapak-bapak saya. Pendapatkan. Alami. Alami. Terusnya mana? Kentang sama telok. Telok itu. Udah bimu. Udah bimu ya. 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 Kandungan prebiotiknya lebih tinggi. Ubi. Ya berarti sesimpel. Makanan kita datang. Sepertinya. Postul. Ya makanan sudah datang. Nah ini berarti kita di gut lot om. Ya gut lot ya. Bukan sama jambut ini. Sama jeng gut lot sama pur ayam. Nah berarti kan dengan kata lain. Tapi aku jarang-jarang memakai gini. Mumpung. Ada saya. Humpung-humpung pingin. Humpung-humpung pingin. Oh tapi ntar. Ngomong-ngomong soal junk food. Berarti kan sebenarnya gut lot junk food. Junk food sama kayak kita makan netty kurang lebih gitu. Emeng. Sama kayak kita makan junk food gitu lah ya. Ya. Kandidikan. Boleh. Tapi ya. Kalau terlalu sering pun ya. Egil. Ya baik.